Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dan hampir kali ini saya mau membuat konten tentang tutorial mengemudi lagi Yaitu masalah yang dialami pemula Ini lanjutan yang kemarin ya, yang kemarin kan sudah bisa maju mundur Kalau kalian penasaran, kalian ketik aja belajar mobil manual Motosat Nah, nanti keluar Nah, itu tadi kemarin itu bisa maju mundur Maju mundur Terus bisa tahu tekniknya berhenti itu adalah kopling dulu baru direm Nah, sekarang kita belajar tentang masalah berikutnya ya Masalah berikutnya yaitu Setir Permasalahan di setir lingkar kemudi Kalau pemula itu biasanya, kalau pas oper gigi Setirnya suka belok-belok sendiri Ya, benar apa enggak? Kita oper ya, contohnya satu Terus kemudian kita oper kedua Ngoper kedua Nah, waktu oper gini Waktu oper gini Setir ini tiba-tiba belok gini loh Tiba-tiba narik Tiba-tiba narik kiri, narik kanan Dan itu wajar Semua pemula pasti mengalami ya Semua pemula pasti mengalami Jadi ketika mengoper gigi Dari gigi dua Ngoper tiga Nah, terus Tanpa sadar Tangan kanan ini ikut narik gini loh Narik ke kanan atau narik ke kiri Nah, itu tanpa sadar Tanpa sadar dilakukan Saya dulu juga seperti itu Sama aja Nah, sekarang saya berikan tipsnya Supaya setir ini enggak Lari kemana-mana Supaya enggak Narik kanan, enggak narik kiri Caranya gimana Langsung kita praktek Kita nyalakan AC dulu Oke Pelajaran untuk Oper-oper gigi ini cukup Harus diperhatikan ya Harus diperhatikan untuk pemula Karena kalau waktu Kalau oper gigi ini Pandangan harus lurus ke depan Jadi enggak boleh sambil Nengok ini ya Personnelnya, enggak boleh Oper gigi Yang kita noleh gini O2 Baru Nah, waktu proses noleg ini Ini bahaya Kita noleh sepersekian detik Tiba-tiba ada mobil depan Berhenti total Berhenti mendadak Atau ada motor Nyabrang Itu bisa nabrak nanti Jadi enggak boleh Hukumnya kita Ngoper gigi sambil noleg Ini enggak boleh Tetap fokus di depan Makanya kita harus hafal Persnelingnya itu Ini gigi 2 Terus ini gigi 3 Ini gigi 4 Nah, harus hafal Karena kalian belum hafal Kalian ketik aja Belajar oper gigi Mutusat Atau transmisi manual Mutusat Nah, nanti keluar Cara ngapalinya gimana Itu ya Pertama Jadi enggak boleh noleh Yang kedua Adalah setirnya ini Enggak boleh goyang Waktu ngoper Banyakan goyang Ini enggak praktekkan Langsung caranya ya Caranya Secara teori ini Setirnya digenggam erat Jadi setirnya ini Digenggam erat Baru kita ngoper Mantikan nasihat Zen kanan Langsung aja praktek Oper 1 ya Jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Tawakal Tualallahu Lah Allah Wala 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 Lepas Zen break Setengah kopling Buka Nah Mulai jalan Perhatikan setihan kanan Lepaskan penuh Koplingnya Nah, ini ya Matikan Koplingnya Dilepaskan penuh Kalau sudah jalan Kemudian kita Tambah gas Nah, tambah gas Nah, ini mau ngoper gigi kedua Pertama yang dilakukan adalah Pandangan lurus ke depan Pandangan lurus ke depan Tidak boleh tolak-tolak Tangan kanan Tangan kanan Megang setirnya Di pegangnya cek ya Di pegang cek itu apa? Di pegangnya erat Di pegang erat gini Nah, setirnya di pegang erat gini Terus baru kita oper Coba kita lakukan ya Oper ke dua Kita tunggu lurus dulu Ini kan belum lurus Nah, jalannya Nah, ini sudah lurus ya Tangan kanan pegang cek Tangannya Ya, setirnya di pegang cek gini Nyep Harus cek Harus erat Kemudian kita oper ke dua Lep Lep Lepas tengah kopling Lepas penuh Nah, tetap loh Nah, tetap Karena tangan kita Menggenggam erat setirnya Di pegang cek gini loh Digenggam erat Namanya Sekarang kita coba Untuk oper ketiga ya Kita tambah gas dulu Rumus oper gigi Pandangan lurus ke depan Tangan kanan Pegang setirnya Cek Oper ke Tiga Nah, diam tuh setirnya Diam Kita geser ke kanan dikit Karena ada Livina Kita cari Rute yang agak ini ya Agak Sepi ya Agak sepi Agak sepi Kita nurungkan gigi Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang cek Pegang erat Genggam erat Oper ke Dua Hop Nah, setirnya gak lari loh Gak lari Karena Ada rumus ini tadi Genggam erat Genggam erat Tangan ku Ngeri Terus yang kiri ya Ini persimpangan teori Untuk pemula kopling dulu Baru direk Putar ke kiri Nah Setengah kopling buka Tengah kopling lepas Untuk tawa Tawa, bubur ayam Some Nah, seperti itu ya Ini agak sepi Lumayan enak ini Kita praktika lagi Yang biasanya Saya contohkan ya Yang dilakukan pemula itu gini Jadi ngoper gini ya Perhatikan tangan ya Biasanya dia akan santai loh Ngoper gigi Perhatikan tangan saya Tiba-tiba narik ini loh Ini loh Setirnya tiba-tiba narik Tanpa sadar itu Itu alam bawah sadar Karena tangan kiri kita gerak Tangan kanan kita juga ikut gerak Ngoper kedua gini Tiba-tiba narik juga ini loh Nah, ini tanpa sadar Tiba-tiba mobilnya belok gitu aja Makanya kan banyak pelatih yang Ngarahkan setirnya kanan Kiri Kanan Kiri Nah Setirnya dari sini pelatihnya digini-ginikan Tangannya pelatih Mesti ikut campur Untuk masalah setir Karena gitu Pemula Jadi tangannya itu Masih ikut Nari lah Silahnya Masih ikut narik-narik Masih ikut Menari Di atas kemudi Ini contoh yang salah ya Saya contohkan Nah ini Tiba-tiba narik ke kanan Berarti kan setir saya loh Tiba-tiba narik mobilnya Ikut belok ke kanan Nurunkan gigi juga gitu Ayo Waktunya turun Diturunkan Tanpa sadar Tangan ke kanan saya Ikut narik gini loh Tanpa sadar itu Makanya Ini dibuatkan tips Saya buatkan tips Supaya gampang Ini gigi Gigi 2 ini ya Gigi 2 Sekarang Kita Praktekkan Yang pertama adalah Pandangan lurus ke depan Gak boleh tolak-tolak Gak boleh lihat ini Shifter Shifting gear-nya Tangan kanan Pegang erat Cek Pegang erat Cek Genggam dengan erat Gigi 2 Nye Koper ke 3 Hop Hop Nah Karena kita menggenggam dengan erat Jadi setirnya gak lari-lari Seperti itu guys Oke Sekarang kita send kiri Perhatikan Rumus teori berhenti Kopling dulu Baru direm Nah Nice Ini gigi 3 Langsung dinetralkan Bisa Tarik ke belakang Plop Cek Oh sudah netral ini Oke Sekarang kita mau putar balik Posisi setir seperti ini Ini apakah bandnya lurus Tidak Tidak lurus ini Bandnya Sendurung ke kanan ini Balak ke kanan Harusnya kan seperti ini Di balik Oke Sekarang kita putar balik Oper 1 Send kanan Perhatikan sepion Tunggu ibu-ibu Kudungan ini ya Bergerudung orange Lepas setengah kopling Tambah gas-gas Biar gak mati mesin Oke Apakah nutut Kopling penuh, rem, gak nutut Oper mundur Setengah kopling, gas-gas Oper 1 Setengah kopling, gas-gas Nah, setengah kopling, gas-gas itu Lebih enak untuk pemula, lebih aman Nah, ini ya, ini mau oper gigi 2 Pegang erat, pandangan ke depan Oper ke 2 Nah, setirnya gak lari, tuh Praktek lagi Pandangan ke depan, tangan-kanan pegang erat setirnya Sekarang kita mau oper ke 3 Hop, hop, nice Nah, gak lari, tuh, setirnya, gak gerak-gerak Sekarang kita mau oper ke 4, coba nih Pandangan lurus ke depan Tangan-kanan pegang erat setirnya Oper ke 4 Nice Betul ya Jadi, seperti itu untuk tekniknya ya Tekniknya untuk caranya Agar tidak lari-lari setirnya Agar setirnya gak lari-lari Sekarang turunkan gigi gimana? Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang erat Setirnya pegang cep Oper ke 3 Nice Loh, setirnya diem Oper ke 2 gimana? Pandangan lurus ke depan Tangan kanan Pegang erat setirnya Oper ke 2 Seperti itu Kita send kiri Kita mau berhenti Teori-nya gimana? Kopling dulu Baru direm Nice Sekarang kita mau putar balik Kita mundur dulu disini ya Masukkan gang situ Caranya gimana? Oper Mundur dulu Setengah kopling buka Perhatikan sepian kanan-kiri Dan tengah Tengah kopling buka Kopling Eh gasnya Di gas-gas gini Setengah kopling buka Terus gasnya Di belayer-belayer Nying-nying-nying-nying Supaya gak mati mesin Nice Netral Oper 1 Setengah kopling buka Gas-gas Perhatikan sebelah kanan Awas Bandfoot ada truck ini Jadi maju pelan-pelan Kopling penuh rem Tengah kopling buka Gas-gas Nying-nying-nying-nying-nying-nying Nice Oke sekarang saya mau Ngoper gigi ini ya Ini lurus Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang erat Setirnya pegang cek Oper ke Dua Nah setirnya gak akan lari Kalau kita pegangnya cek ya Pegangnya pegang erat Oke sekarang kita oper ke tiga Pandangan lurus ke depan Tangan kanan Pegang setirnya dengan cek Dengan erat Seperti ini Kita oper ke Tiga Nah Kalau di Pegang erat itu Kita jadi gak gampang Oleng gini-gini Jadi meskipun kita Oleng kita sadar Dan kita narik lagi Enaknya seperti itu Jadi megangnya harus pegang cek Kita patoan ini loh Nah ini harus simetris Lurus Sekarang kita coba Oper keempat ya Kita coba oper keempat Pandangan lurus ke depan Jadi kita luruskan dulu Kita oper keempat Loh Pegang setirnya Enggak merat Jadi gak lari-lari setirnya Seperti itu Sekarang kita turunkan gigi Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang cek Kita send kiri dulu Ada mobil Nah Pegang cek ya Pegang erat Oper ke Tiga Oper kedua Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang erat setirnya Pegang cek Oper ke Dua Nice Sekarang kita mau berhenti Kopling dulu Baru direm Oke Netralkan Oper satu Kita putar setir Pian kosong Sudah nyalakan sen Baru Setengah kopling buka Gas-gas Setengah kopling Dilepas Boleh Nice Balas setirnya Oke Seperti itu guys Oke Ini mau oper gigi Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang cek Pegang erat setirnya Oper ke Dua Nice Tengah kopling buka Lepas penuh Sekarang oper ketiga gimana? Kita luruskan dulu mobilnya Nah, kita lurus Oke, pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang cek Setirnya pegang erat Oper ketiga Nice Jadi setirnya gak mungkin lari-lari Pokoknya tangannya harus pegang cek Waktu pindah gigi dipegang erat Pegang erat, genggam erat Sekarang oper keempat Oper keempat Pandangan lurus ke depan Tangan kanan pegang erat Pegang cek Kemudian kita oper keempat Nice Enak kok? Enak Seperti itu guys Tapi itu untuk pemula ya Untuk pemula Kalau untuk yang sudah mahir Gak perlu pegang cek Gak perlu pegang erat Gak perlu digenggam erat Santai aja bisa Gak percaya Oke Sekarang kita coba praktekan ya Kita Send kiri Kita send kiri Teori kalau pemula Kopling dulu Baru direm Tapi kalau sudah mahir Rem dulu baru kopling Kita pakai teori pemula dulu aja Kopling dulu baru direm Kalau berhenti ya Kopor 1 Send kanan Tengah kopling gas-gas Perhatikan 9-0 Ada motor 1 Biarkan lewat dulu Oke setelah bapaknya Kita masuk Tengah kopling buka Gas-gas Itu mobil kita lah Nice Kita mau oper kedua Langsung aja oper dua Ini kalau sudah mahir ya Tidak perlu dipegang Tidak perlu Ini ya tangan saya santai Ini gigi dua kita oper ketiga Loh santai Setelah tetap lurus Karena sudah terbiasa Jadi setir lari itu Karena kita belum terbiasa Kalau sudah mahir itu Sudah enak kok Jadi kalau kalian sudah mahir Teori ini boleh dibuang Sudah tidak perlu Ini khusus untuk pemula banget Ini gigi tiga ya Saya oper keempat Saya santai aja nih loh Saya santai tidak pegang apa-apa Sudah lurus setirnya Mau nurunkan gigi Tidak perlu pegang Tidak perlu Santai loh Cuma nempel aja tangan saya Sudah lurus loh Oper tiga Santai loh Mau oper kedua Santai ya Kalau tidak Tidak perlu pegang erat Kalau sudah mahir Oper kedua loh Sudah lurus ya Tidak lari-lari Ini empat nih Oper kedua sini Nice Nah ini baru dua Oke lah Oke Kita cek Ini ya Sand kiri dulu Pakai teori pemula Kopling dulu Baru direm Nah Sip Oper ke Satu dulu Kita sand kanan Perhatikan cepian dulu Ada expander Kita tunggu Jadi kalau Belajar itu ada dua teknik Pemula dan sudah mahir ya Setelah motor Setengah kopling buka Gas-gas kita putar 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 nah kalau masih pemula pakai teori pemula ya kalau sudah mahir pakai teori yang sudah mahir gitu aja nah contoh ini ya santai tuh tetap lurus dia nah ini gigi 2 saya oper gigi 3 santai gak perlu dipegang cek tapi kalau pemula gak bisa kalau pemula biasanya masih tegang jadi tetap pakai teori pegang cek pegang erat tadi ini gigi 3 oper gigi 4 tetap lurus karena kita sudah biasa dan sudah santai sudah tahu oper gigi 5 ini ketinggian oper 4 dulu nice lho terus oper 3 lho ya enak ini oke guys seperti itu kita send kiri ya send kiri disini rem kemudian kopling ini kalau sudah mahir kalau belum mahir kopling dulu baru direm netral kan oke hazard handbrick ya always guys gitu dulu ya guys ya untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye bye